Ya, selamat pagi anak-anak sekalian Kita bersyukur kembali karena Tuhan baik Karena Tuhan selalu memberkati kita semua Nah, bertemu lagi dengan Teacher Calvin Dan pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kembali Dan sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini Langkah lebih baik untuk kita mau berdoa terlebih dahulu Oke, mari kita berdoa bersama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasihmu pada pagi hari ini Dan kami bersyukur karena engkau memberikan kesehatan kepada kami Sebentar kami akan mau belajar Tuhan tolong dan Tuhan sertai setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Oke, anak-anak sekalian Kita minggu lalu Kita sudah belajar tentang Tubuhku memuliakan Tuhan Dan pagi hari ini kita melanjutkan kembali Tentang tema tubuhku untuk memuliakan Tuhan Nah, sekarang kita akan melihat contoh memuliakan Tuhan melalui tubuh kita Nah, yang pertama adalah Selalu berdoa kepada Tuhan meminta pertolongannya Nah, kita akan menggunakan lidah kita Mulut kita Ya, menggunakan pikiran kita Menggunakan tangan kita untuk melipat tangan kita untuk berdoa kepada Tuhan Oke, kemudian ke mulut kita untuk memuji Tuhan Bisa kita bernyanyi mengenai lagu-lagu rohani kepada Tuhan Jadi, kita bisa memuji Tuhan melalui mulut kita Oke, kemudian Menggunakan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan Dan nasihat orang tua dan guru Kita juga menggunakan telinga dengan baik Tidak boleh menggunakan telinga dengan Tidak baik Tetapi, menggunakan telinga untuk boleh mendengar Mendengar dengan baik Yaitu mendengarkan firman Tuhan Pada saat kita di sekolah minggu Kita mendengarkan cerita firman Tuhan Kalau di rumah Kita mendengarkan nasihat orang tua Kalau di sekolah Kita mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh Tidijer Ya Nah, kemudian Juga menggunakan pikiran untuk belajar dengan baik Nah, Tuhan berikan pikiran kita untuk boleh berpikir Ketika melihat yang baik Atau ketika melihat yang tidak baik Kita menggunakan pikiran kita Apakah itu bisa dilakukan atau tidak Ya Jadi Otak kita yang Tuhan beri adalah untuk berpikir Ya Nah Kita juga menggunakan tangan untuk menulis Ya Tuhan berikan tangan kita untuk boleh menulis Boleh menggambar Ya Bukan untuk mengganggu teman Untuk memukul teman Bukan Tetapi Untuk menulis Menulis dengan indah Ya Dengan tulisan yang bagus Kemudian juga bisa melukis Menggambar Nah, kalian kan bisa Mengerjakan tugas Seperti art and craft Kan Bisa menggambar Ya Oke Tuhan berikan tangan untuk Dipergunakan dengan Baik Yaitu Untuk menggambar Melukis Mewarnai Ya Oke Nah Tuhan juga berikan Kaki Ya Kaki kita Untuk berjalan Bisa bermain dengan teman Baik di rumah Maupun di sekolah Ya Kita bisa berlari-lari Bisa melompat-lompat Karena Tuhan berikan kaki kita Untuk boleh Diku Dikunakan Seperti Anak ini Ibunya sedang Mengajari dia Bagaimana cara Berjalan Supaya nanti Kelab Bisa Bermain sendiri Ya Nah Itu saja yang sudah kita belajar Anak-anak Contoh-contoh Yang Tubuh kita Bagian tubuh kita Atau anggota tubuh kita Untuk Dikunakan dengan Baik Nah Sekarang kita Mau belajar berdoa Ya Anak-anak di rumah Juga Menirukannya Cara berdoa Dengan Baik Ya Oke Ikuti Teacher Calvin Terima kasih Tuhan Yesus Dengan mulut Aku Memujimu Dengan Telinga Pemberianmu Aku Dapat Mendengarkan Firmanmu Dengan Tangan Pemberianmu Aku Dapat Bertepuk Tangan Tuhan Yesus Dengan Kakiku Aku Dapat Pergi Beribadah Aku Bisa Melakukannya Karena Kasihmu Tuhan Yesus Tuhan Aku ingin Menjadi Berkat Bagi Sesama Baik Di rumah Di sekolah Maupun Dimanapun Aku Berada Terima 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 kasih Tuhan Yesus Atas Kebaikanmu Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Nah Itu Doa yang Akan Anak-anak Belajar Ya Nah Sekarang Ayat Afalannya Anak-anak Nanti Kalian Boleh Sebutkan Di rumah Masing-masing Nah Ini Dia Dari Masmur 51 Ayat 17 Ya Tuhan Bukalah Bibirku Supaya Mulutku Memberitakan Puji-pujian Kepadamu Sekali Lagi Ya Ya Tuhan Bukalah Bibirku Supaya Mulutku Memberitakan Puji-pujian Kepadamu Nah Itu Saja Anak-anak Oke Sekarang Kita Lihat Tugasnya Nah Tugasnya Yang Akan Dikerjakan Adalah Mulai Dari Halaman 36 Yaitu Kegiatan 5 Yaitu Mengelengkapi Gambar Nah Disini kan Tidak ada Tangan Tidak ada Kaki Tidak ada Mata Hidung Jadi Kamu Lengkapi Nanti ya Anak-anak Bisa Memberi Apa Yang Tidak ada Di gambar Ini Oke Kemudian Kegiatan 6 Jadi Kegiatan 6 Adalah Mengisi Titik-titik Ini Ya Misalnya Andi Dan Ida Sedang Nah Sedang Sedang Berdoa Ya Andi Dan Ida Berdoa Kepada Siapa Kepada Tuhan Yesus Nah Begitu Seterusnya Sampai Di Nomor D Nah Itu saja Yang menjadi Tugasnya Silahkan Anak-anak Kerjakan Oke Sampai Disini Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Come